Allah Di dalam agama kita ada Amal-amal produktif Yang bisa ter-saving secara abadi Dimana dulu-dulu tidak ter-serviskan seperti itu Disebutlah sebuah sodakoh jariah Orang membelanjakan Sebagian hartanya di jalan Allah Kemudian dipakai kebaikan abadi Meskipun dia sudah ada di jalan Di dalam alam kubur di kematian Maka dia akan terweselkan Terkirimi dengan pahala itu Kemudian ada ilmu yang bermanfaat Ilmu bermanfaat itu nikmat Sangat nikmat Semua orang bisa melakukan ilmu bermanfaat Tidak harus menjadi ustad dulu Tidak harus menjadi kiyahi dulu Tidak harus Apa yang bisa Kemudian juga ada yang disebut Anak soleh yang mendoakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!